Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa negaranya tak dapat bergabung dengan NATO. Terkait dengan kondisi ini, Zelensky meminta masyarakat Ukraina untuk menerimanya. Hal ini juga dinilai sebagai angin segar bagi Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah lama menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Dilansir Daily Mail, Rabu 16 Maret, Zelensky mengatakan pihaknya memahami bahwa Ukraina tak dapat menjadi bagian dari NATO. Ia berujar bahwa pintu untuk bergabung dengan Ukraina terbuka selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, Ukraina memang tak dapat bergabung di dalamnya. Zelensky pun meminta warganya untuk menerima kondisi ini. Pernyataan ini disampaikannya dalam penggilan video saat pertemuan para pemimpin negara-negara Nordik dan Baltik yang digelar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Hal ini juga sekaligus menjadi kabar yang mengembirakan bagi Rusia yang selama ini menentang Ukraina bergabung ke NATO. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO juga yang jadi penyebab Rusia melakukan invasi yang disebut sebagai operasi militer khusus. Kondisi ini juga bisa jadi membuka jalan bagi upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Zelensky menambahkan bahwa Ukraina akan mencoba melindungi diri secara independen asalkan memiliki jaminan keamanan. Sebelumnya, Zelensky sempat mendesak NATO untuk menutup wilayah udaranya. Zelensky bahkan mengatakan akan menyalahkan NATO atas kematian warganya apabila zona larangan terbang tak diberlakukan. Menanggapi hal ini, NATO menolak permintaan pemerintah Ukraina karena adanya kekhawatiran akan benterokan langsung dengan Rusia. Sekjen NATO, Jen Stoltenberg mengatakan NATO tak akan campur tangan dalam konflik karena kekhawatiran benterokan langsung dengan Rusia yang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!